Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel Dapur Tete Pipit Hari ini, Tete Pipit akan membuat kue lebaran Kue kering yang sangat mudah dan enak sekali Cara pembuatannya sangat simple dan mudah banget Tanpa open, tanpa mixer Yuk kita simak cara pembuatannya Langkah yang pertama, kita siapkan wadah Kemudian kita masukkan 3 sendok makan margarin Setara dengan 60 gram Kemudian kita masukkan 6 sendok makan gula halus Atau setara dengan 80 gram Kita ayak-ayak gula halusnya Agar tidak ada yang menggumpal dan bergerindil Langkah selanjutnya, kita masukkan 60 gram bubuk coklat atau setara dengan 5 sendok makan Kemudian kita ayak-ayak Agar tidak ada yang menggumpal dan bergerindil Langkah selanjutnya, kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang Jangan lupa kita ayak-ayak seperti ini Agar tepung tidak ada yang menggumpal dan bergerindil Lakukan sampai semuanya selesai Kemudian kita aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata Lanjut, saya uleni menggunakan tangan agar lebih mudah Pastikan tangannya sudah dicuci atau menggunakan sarung tangan seperti ini Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Kalis dan bisa dibentuk Langkah selanjutnya, kita bentuk adonan bulat seperti ini di sini Di sini saya menggunakan 1 sendok dengan ukuran 25 mili Kita bulatkan seluruh adonan sampai semuanya selesai Nah, ini hasilnya ya teman-teman Kemudian kita tata satu persatu di atas loyang seperti ini Nah, ini sebagian yang sudah dibulatkan Kemudian kita tekan-tekan menggunakan garpu seperti ini Lakukan satu persatu sampai semuanya selesai Nah, ini hasilnya ya teman-teman Langkah selanjutnya, kita taburi sprinkle di atasnya agar lebih menarik Bisa juga menggunakan meseseres atau cok-cocip Tergantung selera masing-masing ya teman-teman Kita taburi satu persatu sampai semuanya selesai Langkah selanjutnya, kita siapkan wajan tanpa air Kemudian kita masukkan adonannya seperti ini Dengan menggunakan nampan di atasnya Tanpa air ya teman-teman Kita panggang kurang lebih 30 menit Kita tutup Dan kita diamkan selama 30 menit Setelah kurang lebih 30 menit Kita buka tutupnya Nah, ini hasilnya ya teman-teman Kalau sudah bisa digerakkan seperti ini Itu tandanya sudah matang Kita angkat Nah, ini hasilnya Aroma coklatnya sangat harum banget Nah, ini hasilnya Setelah dingin Dan dipindahkan ke dalam piring Sangat cantik kan teman-teman Sangat simple Cara pembuatannya tidak ribet Dan tidak susah Nah, ini kuenya bisa langsung kita masukkan ke dalam toples Nah, buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Sebanyak-banyaknya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur tete pipit Nah, ini hasilnya setelah kita masukkan ke dalam toples Ini cocok banget buat isi toples lebaran Atau bisa juga buat ide jualan Tampilannya juga sangat cantik Cara buatnya sangat simple Tidak perlu menggunakan oven Tidak perlu menggunakan mixer Nah, langkah selanjutnya Mari kita cicipi bagaimana rasanya Dari segi tampilannya Ini sangat cantik dan menarik Nah, teksturnya lembut, renyah Nyoklat banget Mari kita cicipi Hmm, rasanya enak banget Renyah, lembut di mulut Mantap banget Recommended ya teman-teman Silahkan dicoba Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.